Halo teman-teman kembali lagi di channel kita di video kali ini merupakan video lanjutan dari pembuatan 3D modeling bentuk dompet menggunakan software blender versi 29.3 jadi kemarin kita sudah membuat bentuk uangnya, objek uangnya dan objek dompetnya mungkin untuk video yang sekarang kita hanya mengatur posisi dari objek-objek yang kita buat kemarin agar nanti ketika kita render hasilnya lebih bagus, jadi lebih tertata itu kita juga nanti menambahkan beberapa objek-objek pendukung objek ini cuma sebagai hiasan saja jadi nanti kalau kita render hasilnya bakal lebih menarik terus ini kita mau membuat kayak ada objek yang melingkari si dompetnya itu jadi kayak objek bincang jatuh itulah ya terus kita atur posisinya biar lebih simetris jadi ini tadi base nya itu circle ya circle terus kita potong sedikit bagian depannya jadi tidak menutupi si objek dompetnya tadi terus ini tinggal atur posisinya tadi saya menyalakan proportional editing jadi agar memudahkan kita mengedit atau mengatur posisinya kita nyalakan proportional editing gitu kita hapus bagian depannya lagi ternyata tadi belum sesuai jadi kita buat lagi itu terus kita scale ke arah y axis nya tadi depan gitu depan belakang terus kita atur posisinya lagi ternyata tadi objek uangnya kurang ke depan jadi kita atur lagi diatur-atur sesuai dengan kreativitas teman-teman jadi kalau sekiranya yang saya buat disini kurang sesuai dengan style teman-teman teman-teman bisa mengkreasikan sendiri gitu terus kita tambahkan kamera terus kita atur focal length nya gitu terus kita atur lagi ternyata ini kurang ke bawah ya posisi bagian atas dari dompetnya jadi kita atur ke bawah gitu terus posisikan ya kameranya sehingga nanti objeknya itu di tengah-tengah benar di tengah-tengah kamera gitu terus kita tambahkan lagi sparkle-sparkle jadi cara buat sparkle atau kayak ilustrasi kilauan itu tinggal teman-teman tambah objek plane yang plane biasa gitu terus disolidify jadi nanti ada kayak grid-grid terus untuk bagian-bagian yang tidak sesuai atau tidak diinginkan bisa kita hapus gitu terus ini kita posisikan si sparkle-sparkle tadi itu terus tinggal kalau teman-teman mau menambahkan objek yang sama teman-teman bisa tinggal duplicate aja ya jadi gak perlu membuat objek baru gitu terus posisi lagi atur jadi pokoknya untuk mengatur-ngatur ini tinggal sekreativitas teman-teman aja sesuaiin aja nanti juga besar-kecil si sparkle itu diatur juga jadi nanti hasilnya itu gak monoton gitu nah terus tadi kan ada si objek yang melingkari isi dompet itu kan tadi belum ada volumenya gitu maksudnya gak belum ada objek yang kelihatan terus kita tambahkan si skin modifier sehingga objeknya itu lebih berisi gitu jadi gak cuma garis biasa jadi ada isinya gitu terus kita atur juga ujung-ujungnya jadi agar ujung yang sisi di sebelah kiri itu runcing dan sisi sebelah kanan itu agak mengembang gimana gitu ini kita atur lagi ya posisinya kita sesuaikan lagi jadi kalau ada yang kurang sesuai ukurannya kita sesuaikan lagi dan untuk mengatur ketebalan atau besar lingkaran run kan ini bentuknya kayak tabung itu ya untuk mengatur kayak diameter si tabung itu sendiri atau resize itu kalau untuk skin modifier teman-teman gak bisa kontrol S atau S gitu teman-teman harus menggunakan kontrol A untuk mengatur tebal atau ukurannya gitu jadi untuk posisi kita menggunakan skin modifier untuk membesar kecilkan kita tidak bisa menggunakan S gitu untuk scale kita harus menggunakan kontrol A untuk mengatur besar kecilnya gitu ini masih mengatur bekasar kecil besar kecilnya masih ngatur terus kita cek lagi mungkin ada bagian-bagian yang kurang sesuai gitu jadi kalau teman-teman buat ini jangan berpatokan dari satu sisi gitu karena ini kan kebetulan kita buat 3D jadi kita bisa buat sorry bukan buat kita bisa melihat dari segala sisi jadi jangan berpacu dari satu sisi saja karena kadang-kadang satu persisi ini sudah sempurna tapi kalau kita lihat dari posisi yang lain ternyata ada yang belum sempurna terus ini kita tambahkan bulat-bulatan masih ya ini juga bulatannya tinggal di duplicate karena sudah sama jadi tinggal atur besar kecilnya aja kita atur lagi sehingga nanti objeknya tidak terlihat kosong jadi ada ada elemen-elemen pendukungnya jangan lupa untuk menge-save project kita jadi nanti tidak akan hilang ctrl-s untuk menge-save project kita kita atur lagi jadi tidak selalu yang kita lakukan di awal itu akan sesuai dengan hasil kita akhir nanti karena kadang-kadang di tengah jalan itu kita kurang kurang serik yang disini jadi kita edit lagi terus ini kita bagi lagi ya bagi menjadi tiga bagian jadi ini sudah mulai mau proses coloring jadi kita bagi menjadi tiga bagian dan mungkin untuk coloring kita lanjutkan di video selanjutnya karena ini kebetulan kurang kurang durasinya kurang jadi kita lanjutkan video kita yang selanjutnya ini diatur lagi mungkin sekian dulu video kita yang kali ini kita akan melanjutkan coloring di video kita yang selanjutnya jangan lupa untuk subscribe dan like video kita sampai jumpa di video kita yang selanjutnya terima kasih di video Terima kasih.